Terima kasih telah menonton Dengan induksi Rotanone Penelitian ini didanai oleh Kemendik Butrodistek dan Universitas Brawijaya Melalui program kreativitas mahasiswa tahun 2024 Serta menjadi salah satu dari 11 tim yang lolos pendanaan Nari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Pada hasil penelitian diperoleh bahwa fermentasi kubis Mampu diserap lebih cepat oleh tubuh dan berpengaruh terhadap panjang badan larva zebrafish Sehingga fermentasi kubis sangat berpotensi menjadi pangan fermentasi Untuk meningkatkan folat dan mencegah stunting Kami dari tim PKM riset eksakta Universitas Brawijaya Sedang meneliti mengenai pengaruh pemberian folat alami Dari ekstrak fermentasi kubis terhadap kondisi stunting Nah saat ini kami sedang menggunakan hewan coba berupa zebrafish Karena ikan zebra ini merupakan hewan yang memiliki kesamaan genetika dengan manusia Dan memiliki kesamaan morfometrik dalam tahap embryogenesis Jadi cocok digunakan untuk tahapan stunting dan dikondisikan pada manusia Untuk membuat ikan zebra ini menjadi stunting Kami menggunakan senyawa kimia yang bersifat toksin Sehingga pertumbuhannya bisa terhambat Pembuatannya yang mudah membuat semua orang dapat membuat sendiri di rumah Rasa asam dan asin dari fermentasi kubis cocok untuk dikombinasikan dengan makanan lainnya Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan inovasi pangan fermentasi yang tinggi folat Dan mampu mengatasi kasus stunting di Indonesia Serta sebagai bentuk karya kontribusi mahasiswa Universitas Brawijaya Untuk menanggul lagi kasus stunting di Indonesia Dari Kota Malang, Tim ATV melaporkan